Intro Mohamed Salah jadi pahlawan kemenangan Mesir di Piala Afrika Timnas Mesir mengamankan 3 angka dalam pertandingan kedua grup D di Piala Afrika 2021 Bermain melawan Timnas Guinea di Minggu Dini Hari Mereka menang dengan skor akhir 1-0 Mesir yang membutuhkan kemenangan dalam pertandingan ini langsung tancap gas sejak menit pertama Mereka mengandalkan Mohamed Salah di lini depan untuk memberikan tekanan kepertahanan Guinea-Bissau Baru pada menit ke-69, Mohamed Salah menjadi pencetakul untuk Mesir Dia melepaskan tendangan terukur yang membuat pula bersarang mulus ke gawang meli Guinea Keunggulan Mesir bertahan hingga pertandingan usai Kemenangan ini membuat peluang mereka untuk lolos menuju babak 16 besar Piala Afrika kembali terbuka lebar Mesir kini berada di urutan kedua kelasemen grup D di Piala Afrika Mereka telah memainkan dua pertandingan dan membukukan tiga angka Sedangkan di posisi puncak kelasemen ada Nigeria dengan koleksi 6 poin Lionel Messi datang PSG rasakan banyak keuntungan PSG merasakan dampak besar di luar lapangan dari keberadaan Lionel Messi Dilansir dari marka, sejak Messi direkrut pada tanggal 10 Agustus yang lalu PSG telah mencapai kesepakatan dengan delapan sponsor yang baru Beberapa di antaranya adalah Dior dan juga Crypto.com Sementara Coca-Cola belum lama ini juga memperbarui kontrak sponsor dengan PSG hingga tahun 2024 Selain itu, pengikut akun media sosial PSG juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan Sejak kedatangan Lionel Messi, follower akun media sosial PSG kini bertambah 15 juta PSG juga sukses menjual lebih dari 1 juta jersey di sepanjang tahun 2021 Dan Lionel Messi diprediksi berkontribusi terhadap kenaikan sebesar 30 hingga 40% Jarkang Klopp bersilukan Loris Karius hingkan dari Liverpool Keeper Liverpool, yaitu Loris Karius, tak pernah lagi bermain untuk Liverpool Sejak final Liga Champions 2018 yang lalu Jarkang Klopp berharap keeper Jerman itu segera mendapatkan klub yang baru Setelah malam final di Kiev tersebut, Karius tidak lagi menjadi pilihan utama di Liverpool Keeper berusia 28 tahun tersebut bahkan dilepas ke basic task dan juga Union Berlin dengan status pinjaman Jarkang Klopp kini menempatkan Karius sebagai keeper kelima Liverpool Kondisi tersebut menyebabkan Karius amat sulit mendapatkan kesempatan tambah lagi dengan skuadres saat ini Kontrak Karius di Liverpool akan habis pada akhir musim nanti Dan pernyataan Klopp sebelumnya menegaskan bahwa karir sang pejaga gawang di Anvil kini sudah berakhir Resmi Andri Shevchenko dipecat oleh Genoa Setelah hanya 11 pertandingan, Genoa memutuskan untuk berpisah dengan sang pelatih yakni Andri Shevchenko Ekstra karir milik AC9 itu dipecat pada tanggal 15 Januari waktu setempat Laga terakhir Genoa bersama Shevchenko adalah melawan AC9 di babak 16 besar Coppa Italia Bermain di San Siro, Genoa kalah 1-3 Tercatat hanya satu kemenangan yang berhasil direi oleh Genoa pada sebelah selaga bersama Shevchenko Posisi mereka di Serie A juga kini belum membaik Dan keputusan bulat pun diambil oleh Genoa Mereka kini memecat pria Ukraina tersebut Dan kini sedang mencari penggantinya Resmi Wolverhampton datangkan pemain yang baru Resmi Wolverhampton mendatangkan pemain depan Internasional Portugal U21 Yaitu Cigueno dengan biaya awal sekitar 3 juta pound sterling Pemain saya berusia 21 tahun itu Hangan tiba dengan kontrak jangka panjang dari Estoril Dan menjadi rekrutan pertama Wolverhampton pada jendela Januari ini Cigueno telah mencetakkan 3 gol dan memberikan 3 asis untuk tim Estoril Yang kini menghuni peringkat ke-6 di papan atas Liga Portugal Dan kini Cigueno akan menjadi bagian utama tim asuhan dari Bruno Leeds Bus Wolverhampton menyatakan pada akhir Desember yang lalu Bahwa dia ingin merekrut back tengah Pemain saya dan juga striker pada bulan Januari Ngotot menang pergi Anthony Martial tolak main untuk Manchester United Berarti sementara Manchester United yakni Rangnick Menyebut salah satu pemainnya yakni Anthony Martial Menolak bergabung dalam rombongan tim menuju Aston Villa Sebelumnya Anthony Martial sendiri sudah mengisyaratkan ingin hinggang dari Old Trafford pada bulan ini Namun Rangnick belum memberikan tanggapan terhadap keinginan anak buahnya tersebut Anthony Martial sendiri sudah tidak pernah menjadi starter di ajang Liga Inggris Sejak 2 Oktober 2021 yang lalu Dan rumor dirinya akan segera hinggang pun kini semakin tersiar Martial ingin hinggang demi mendapatkan menit bermain secara reguler Untuk bisa menembus skuad utama Prancis di ajang Piala Dunia 2022 nanti Arsenal pernah pulangkan di Gokosta ke Liga Inggris Arsenal diketahui tengah kekurangan start penyerang tengah Karena itu mereka berencana mendatangkan juruk terbaru pada bulan Januari ini Biar Amerika Upame yang sudah dibekukan dari sekuad Arsenal Sementara untuk Volairin Balogun baru saja dipinjamkan ke Middlesbrough Arsenal saat ini hanya mengandalkan Alex Nierlekasiti dan juga Eddie Gattier di lini depan Arsenal Namun kontrak kedua pemain tersebut akan habis pada musim ini dan bisa saja meninggalkan klub Gull mengklaim bahwa Arsenal kini mengarahkan tanda mereka kepada Diego Gosta Mereka sangat tertarik untuk mendapatkan striker kelahiran Brazil tersebut Menurut laporan yang ada pihak Arsenal telah melakukan pembicaraan informal dengan mantan pemain Chelsea itu Diego Gosta sendiri pernah bermain di Liga Inggris bersama Chelsea Didatang ke Stammer Bridge dari Atletico Madrid pada tahun 2014 yang lalu Manchester United dapatkan hasil imbang rasa kegalahan Manchester United bermain imbang 2-2 melawan tuan Roma Aston Villa pada laga ke-22 Liga Premier Inggris Pada pertandingan kali ini Ronaldo absen karena masih belum pulih dari cederanya Dua gol Manchester United diborong oleh Bruno Fernandes Sementara itu gol dari Aston Villa dihasilkan oleh Jacob Rebsay dan juga Philippe Coutinho Dengan demikian Manchester United kini berada di posisi ke-7 kelas main Liga Inggris dengan torihan 32 poin Sementara untuk Aston Villa kini berada di peringkat ke-13 dengan koleksi 23 poin Cetak asis dan juga gol Coutinho Semperinga kembali ke ajang Liga Inggris Pemain Aston Villa yaitu Philippe Coutinho tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat pembela timnya menghadapi Manchester United Dalam depunya bersama Aston Villa pemain berpaspor Brazil tersebut menciptakan satu gol dan juga satu asis Dalam laga yang berakhir imbang dengan skor 2-2 Saat ditanya pendapat soal kepulangannya ke ajang Liga Inggris Coutinho mengaku sangat senang karena bisa kembali merasakan Atmosfer sepak bola cepat negeri Ratu Elizabeth Saya rindu pertandingan seperti ini dan juga Liga Inggris Ini adalah awal yang baik dan kami akan berusaha hingga detik akhir Kata mantan pemain Liverpool tersebut Coutinho kembali ke Liga Inggris dengan status pinjaman dari Barcelona Selama 6 bulan mendatang ia berharap bisa mempertahankan Aston Villa Di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut bersama Steven Geron Bukuk Chelsea Manchester City diambang juara Liga Inggris Pekan ke-22 Liga Inggris menyajikan pertarungan yang sangat sengit Antara Manchester City melawan Chelsea di Etihad Stadium The Citysen yang bermain sebagai Tuan Roma keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 1-0 Duel antara dua raksasa Inggris sudah berjalan berat sebulan sejak awal Manchester City memegang penguasaan bola dan lebih sering menebar ansaman Sehingga detainya goal hanya tinggal menunggu waktu saja Gawang milik Kepa kemudian bergetar di menit ke-70 Setelah tembakan Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti Gekal dihalo oleh Kepa Ari Zabalaga Tunggulan 1-0 bertahan sampai wasit meniupulit panjang tanda berakhirnya pertandingan City kini mengoleksi 56 poin dari hasil 18 kali menang 2 imbang dan 2 kekalahan Kini The Citysen unggul 13 poin dari Chelsea di posisi yang kedua Dan 14 angka dari Liverpool yang berada di peringkat yang ketiga Juventus teguk Udinese 2-0 Juventus meneguk tim tak punya Udinese dengan 2 gol tanpa belas Dalam lanjutan Serie A Italia yang berlangsung di Stadion Alliance Juventus unggul berkat goal yang disertakan oleh Paulo Dybala dan juga Weston McKinney Berkat kemenangan ini, si Nyanyatwa bertahan di peringkat kelima kelas men Serie A Italia dengan koleksi 41 poin Sedangkan Udinese kini bercokul di urutan ke-14 dengan koleksi 22 poin Sedangkan dari lanjutan Liga 1 Perancis, PSG berhasil atasi Breast PSG sukses memenangi pertandingan Liga Perancis melawan Breast dengan skor akhir 2-0 Kelenbap yang membuka keunggilan PSG di menit ke-32 Dilanjutkan oleh Tilo Kehrer yang menciptakan kelti menit ke-53 Hasil 2-0 itu membuat PSG kini nyaman di puncak kelas men sementara dengan koleksi 47 poin Sementara dari lanjutan Bundesliga Jerman, Bayer Munchen Bestagel ke gawang FC Kolen Bayer Munchen bertanding ke markas FC Kolen di pertandingan pekan ke-19 Bundesliga Jerman Liga pada Sabtu malam ini berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Bayer Munchen Empat gol Bayer Munchen masing-masing diciptakan oleh hat-trick dari Robert Lewandowski Di menit ke-9, 62 dan juga menit ke-74 Dan satu gol lainnya diciptakan oleh Koretin Tuliso di menit ke-25 Dengan hasil ini maka Bayer Munchen semakin kokoh di puncak kelas men Bundesliga Jerman dengan koleksi 46 poin Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata What's up? Jangan lupa... Terima kasih telah menonton! Terima kasih.